Desa Sebawang di Kabupaten Tanatidung Kegiatan ini dihadiri Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kepala OPD Tanatidung, Selasa, 10 September 2024 Saat mendapatkan 50 Besar Adwi 2024 pasti bangga karena bisa mewakili Kabupaten Tanatidung untuk mengeksplor pesona budaya Dayak Bulusu Diucap Damianus Kepala Desa Sebawang kepada Tribun Kaltara.com saat ditemui di Jalan Jumbun, Sebawang, Kecamatan Sesayap, di Tanatidung Damianus mengungkapkan unggulan dari wisata mangkaban di Desa Sebawang karena kebudayannya yang masih kental Kearifan lokal adat istiadat Dayak Bulusunya itu yang menjadi pesona daya tarik wisata mangkaban Desa Sebawang, ijelas Damianus Menurut Damianus, wisata mangkaban merupakan wisata alam yang sangat menarik karena adat istiadat yang masih terjaga Tidak hanya budaya, destinasi ini dibantu dengan wisata alam tapi keunggulan utamanya ada di budaya adatnya yang terjaga hingga saat ini, ipaparnya Di Desa Sebawang memiliki objek wisata alam lainnya, yakni air terjun dan hutan desa Nantinya wisata alam ini kedepannya akan diagroforestry Dengan dinobatkannya, wisata mangkaban Desa Sebawang ini tentu menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk memajukan lagi potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk menarik minat pengunjung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!